Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan putuh bonsi kawan Pada kesempatan kali ini Kita ini mau Menengok Fenomena yang terjadi pada Bonsi kimeng kita Ini rayap Di dalam Ya Ada kayu yang kering Sisa pecah batang Ketika pada kondisi malam hari Seperti ini Rayap pekerja Ini yang membantu membersihkan Batang-batang yang kering di dalam Sehingga Gambium itu nanti Akan mudah untuk menutup Untuk yang ini Itu dimakan ya Ini adalah akar yang kita potong dulunya Ini Kita melihat Itu masuk ke dalam tanah Ini masuk ke dalam tanah Ini sampai naik Nah itu Ini ada yang dari atas ya Jadi naik Nah ini di atas itu juga ada Itu jalan itu Dia Dia Ngoperasi Ya melihat Mencari Dahan-dahan kering Yang sekiranya bisa dimakan Ini di dalamnya ini Ada banyak itu Jadi Tanah di bawah naik ke atas Sama seperti Mau buat rumah di dalam Ya Itu sambil makan Pegas pecahan yang kering Ya itu Masih Lumayan banyak Ya kalau malam Seperti ini Kita itu sering Untuk ngecek Nah Ini di dalamnya Ini tanah ini Tanah yang dibawa Oleh Rayap Nah dan Itu Yang tadi kita bilang Kalau kering Sudah pasti dimakan rayap Nah ini Di dalamnya ini Nah Ini kering Nah ini Makanya dimakan rayap Jadi ini proses alami Yang Memang kita butuhkan Agar Kimeng Yang kita miliki Yang sudah kita ground Di tanah seperti ini Itu bisa Bagus nantinya Karena kita sendiri Tidak bisa Untuk membersihkan Itu tidak bisa Makanya Perlu bantuan alam Ya inilah rayap Ya ini Kemarin baru kita Potong Kita pecah Ya cukup lama sih Ini 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 bekas potongannya Nah Nah itu Di dalamnya itu Masih banyak Rayapnya Nah itu Tapi kita Biarkan Selama batang Ini tidak kering Itu aman Tidak akan dimakan rayap Karena yang dimakan itu Hanya Yang kering saja Jadi sampai ke atas Ini Tetap dimakan Tetapi Itu juga Membantu Kambium Supaya mudah Untuk nutupnya Kalau misalkan Masih ada yang kering Itu kan Lama Nah kalau sudah hilang Itu nutupnya bisa cepat Jadi teman-teman Kalau misalkan Melihat Banyak rayap Di pohon kimengnya Tidak perlu Langsung khawatir Tetapi Tetap Harus Dicek Apakah Apakah ada batang Yang memang kering Atau Hasil pecahan Itu kering Nah Kalau misalkan Memang itu terjadi Maka pasti akan Diserang rayap Atau Didatangi rayap Nah Tapi kalau misalkan Tidak ada yang kering Maka aman Tidak akan Terus nanti kimengnya Habis dimakan rayap Itu tidak akan Kalau misalkan Sampai Pohonnya itu Di rubung Nah Atau Dikeroyok rayap Ada kemungkinan Memang batangnya itu Ada pembusukan Atau kering Kawan Ya mungkin ini Terlihat sepilih Tetapi Bagi teman-teman pemula Kadang itu Takut Ketika melihat Banyak rayap Di bahan Bunsi kimeng Tapi Teman-teman Jangan khawatir Karena ini Aman Oke mungkin itu Yang bisa kita Bagikan Bagaimana Manfaat rayap Untuk bahan Bunsi kimeng kita Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.